Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang Buat kalian yang baru di channel aku Sesuai sama judulnya di video kali ini Aku mau sharing ke temen-temen Tentang My Best Toner atau My Top 5 Toner di tahun 2019 So kalau kalian penasaran Sama videonya, keep on watching Seperti biasa, pertama aku akan mulai dari Urutan ke 5 dulu, berarti nanti Di urutan pertama itu adalah produk Yang paling aku suka Nah di urutan ke 5, disini aku punya produk Dari Avoskin, ini adalah Avoskin Miraculous Refining Toner Dia ini adalah Exfoliating Toner Dia mengandung AH, BHA, PHA, terus ada Nyacinamai 2%, T3, Witch Hazel, dan juga Aloe Vera Jadi dia ini fungsinya bisa untuk Mengangkat sel-sel kulit mati, terus membersihkan Pori-pori, dan juga memudarkan noda hitam Pas awal-awal pake toner ini tuh emang Dia berasa kayak agak tinglim gitu, tapi Itu normal banget, asal gak sampai burning Terus, waktu aku pake Toner ini, dia gak bikin kulit aku Berasa kering atau ketarik sama sekali Malahan aku ngerasa setelah pake toner ini tuh Kayak kulit aku berasa makin bersih Terus berasa halus juga Kalo dipegang, dan ini tuh memang bisa Untuk mencerahkan kulit Dia juga gak bikin kulit aku berasa kering Atau ketarik sama sekali Setelah menggunakan toner ini tuh Aku ngerasa kayak kulit aku jadi makin bersih Terus berasa halus Dia juga bisa bikin kulit aku jadi keliatan Lebih cerah, dan ini bisa untuk Mengontrol sebum Terus, aku juga ngerasa kayak produk-produk Skincare yang aku pake setelahnya itu Jadi lebih ngeresak ke kulit Pas awal-awal pake sih aku pakenya kayak cuman Tiga kali seminggu gitu Dan setelah aku ngerasa hasilnya oke Aku mulai pake toner ini setiap hari Dan itu masih aman banget di kulit aku Yang normal to oily Dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Dan dia juga ngaruh untuk Mengatasi black hat yang ada di hidung aku Exfoliating toner ini bisa dipake Mulai umur 15 tahun Ini produk lokal Harganya di bawah 200 ribu Dan ini rekomen Di urutan keempat Aku punya Laneige Cream Skin Refiner Ini tuh kayak krim tapi dalam bentuk toner Atau krim yang dilarutkan dalam toner Menurut aku produk ini tuh cukup unik Dan beda sama hydrating toner pada umumnya Btw ini tuh untuk hydrating ya Dia tuh formulanya cair Tapi agak thick Dan dia tuh warnanya putih Kayak susu gitu Terus ini gak ada baunya Dia ini mengandung wetlifty water Yang banyak asam aminonya Terus ada gliserin Yang bisa untuk menghidrasi Melembabkan Dan juga memperbaiki skin barrier Dan emang setelah pake produk ini tuh Kulit aku langsung berasa terhidrasi Dan juga lembab Kalau untuk cara pakenya sih Gampang banget Jadi biasanya aku tuangin ke tangan Terus aku tepuk-tepuk Ke seluruh wajah dan juga neher Dan aku biasanya pake ini tuh Cukup satu layer Karena dia ini sangat-sangat Melembabkan kulit aku Kalau dipake 2-3 layer Malah berasa kayak gak ngeresap-ngeresap Ke kulit Dan kulitnya tuh kayak jadi Agak basah gitu sih Terus ini juga bisa dipake Untuk ngekompres bagian pipi atau dahi Caranya tinggal dituangin ke kapas Terus diratain gitu Ke seluruh kapasnya Baru ditempelin ke bagian pipi Dan juga dahi Biasanya aku pake cara ini Kalau misalnya aku lagi pengen Kulitnya keliatan lebih glowing Atau lagi pengen pake produk skincare Yang sedikit aja Ini bisa dipake untuk pagi dan malam Dan kalau misalnya kalian suka Pake produk toner Yang bisa untuk menghidrasi Dan melembabkan Atau kalian suka pake Kayak tuh in one product ini Kalian bisa cobain si Laneige Cream Skin Refiner ini Buat kamu yang punya kulit kering Mungkin akan suka sama produk ini Tapi kalau kamu punya kulit berminyak Aku kurang tau gimana hasilnya Karena buat kulit aku yang normal ke oily Aku tuh pakenya kayak agak hati-hati gitu Jangan sampai dia terlalu melembabkan kulit aku Karena nanti jadinya kayak gak ngeresap-ngeresap ke kulit Dan kalau dipegang tuh Berasa kayak agak lengket atau basah gitu Kalau misalnya kalian baru mau coba Kalian bisa coba yang size 50ml dulu Ini harganya murah banget Gak nyampe 100 ribu Kayak sekitar 70 ribuan gitu Waktu aku beli Dan ini rekomen Di urutan ketiga Aku punya produk dari Sambemi Ini adalah Sambemi Galactomy Pure Vitamin C Glow Toner Ini adalah hydrating toner ya Kalian banyak banget yang bingung Ini tuh termasuk hydrating toner Atau exfoliating toner Ini adalah hydrating toner Dan aku suka banget sama tonernya Sambemi ini Karena dia itu Formulanya ringan Terus dia juga cepat ngeresap ke kulit Dan ini juga kayak ada sedikit baunya Tapi baunya gak mengganggu sama sekali buat aku Toner ini tuh mengandung 88% galactomyces Terus dia juga mengandung Pure Vitamin C 10.000 BPM Dia juga mengandung niacinamide Terus ada glycerin Allantoin Panthenol Propolis ekstrak Dan lain-lain Manfaatnya dia ini bisa untuk moisturizing Terus bisa untuk menghaluskan tekstur kulit Untuk elasticity Terus bisa untuk break coming Dan juga anti-wring cup Toner ini tuh nyaman banget dipake Dia gak berasa greasy dan cepat ngeresap ke kulit Terus kalau habis pake toner ini Kulit tuh langsung berasa lembab dan halus Selain itu dia bisa mengontrol minyak di bagian t-zone aku Dan setelah menggunakan toner ini Kulit aku tuh berasa halus Lembab, glowing dan cerah Aku pake toner ini setiap hari Dan dia gak bikin kulit aku bermasalah sama sekali Sebenernya yang paling aku suka itu Hasil glowing, halus dan elastisnya sih Ini harganya sangat-sangat affordable Gak nyampe 200 ribu Dan buat temen-temen yang suka pake hydrating toner Yang bisa untuk melembabkan Bisa untuk menghidrasi Terus bikin kulitnya keliatan glowing dan berasa elastis Kalian bisa cobain si Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner Dari Sambai Mie ini Ini rekomen Di urutan kedua Aku punya produk dari nasi pink Ini adalah Real Floral Toner Cherry Blossom Mungkin temen-temen pada bertanya Kenapa dia bisa ada di urutan kedua Karena memang dari ingredientsnya bisa dilihat Kalau dia ini gak terlalu banyak mengadung Active ingredients yang ngehits di dunia persekin karan Tapi aku suka banget sama toner ini Dia ini mengadung nanya senemat Terus ada Cherry Blossom Extract Allantoin Sodium Hyaluronate Vitamin B12 Dan bisa bolong Untuk fungsinya juga sebenernya gak gimana-gimana banget Dia ini bisa untuk hydrating Terus melembabkan Anti-inflammasi Dan juga mencerahkan Yang aku suka dari toner ini adalah formulanya Karena menurut aku Dia tuh formulanya pas banget di kulit aku Dia tuh cair Tapi kalau dipegang berasa kayak agak sedikit licin Tapi itu sedikit banget ya Terus ini wanginya enak dan menenangkan kulit aku Terus ini di dalamnya ada Cherry Blossom Petals-nya Kalau habis pake toner ini tuh kulit aku berasa fresh banget Karena dia pas diaplikasiin gitu tuh berasa dingin di kulit Dia cepet ngeresap ke kulit Dan kulit aku tuh berasa terhidrasi dan lembab Aku suka banget pake toner ini untuk 7 Skin Method ala Korea Kalau misalnya temen-temen belum tau 7 Skin Method itu menggunakan toner sebanyak 7 layer dalam satu waktu Jadi caranya dituangin ke tangan Terus ditupuk-tupuk ke seluruh wajah Tunggu produknya ngeresap Setelah itu dituangin lagi ke tangan Terus ditupuk-tupuk ke seluruh wajah Dan diulangi beberapa kali Mungkin cara ini tuh kesannya boros banget gitu Tapi aku udah lakuin 7 Skin Method ini Dari waktu yang lama Dengan produk toner yang berbeda Dan itu hasilnya bagus untuk kulit aku Mungkin nanti aku akan bahas secara khusus Untuk 7 Skin Method ini di video terpisah Untuk 7 Skin Method sendiri Biasanya aku lakukan di pagi hari Kalau untuk malam hari Aku pakenya cukup satu layer aja Karena rangkaian skincare aku yang malam hari itu Lebih banyak daripada yang pagi hari Nah bedanya Kalau dia ini dipake sebagai toner biasa Kulit aku tuh berasa terhidrasi Fresh dan lembab Tapi kalau misalnya dipake sebagai 7 Skin Method Kulit aku tuh berasa terhidrasi Berasa fresh banget Lembab Terus kalau dipegang tuh kenyal dan glowing Glowingnya tuh kayak bening dari dalam gitu loh Terus kalau dipake sebagai 7 Skin Method di pagi hari Kulit aku tuh kayak jadi balance gitu Kulit aku berasa lembab seharian Keliatan sehat banget Dan gak minyakan atau mengkilat Kalau untuk hasil cerahnya sih Dia gak begitu mencerahkan kulit aku Tapi aku tetep suka sama toner ini Karena ya itu tadi formulanya sih Yang menurut aku pas banget Dan untuk hasil glowingnya Ini bagus banget Kalau dipake untuk 7 Skin Method Ini harganya gak nyampe 200 ribu Dan buat temen-temen yang penggila hydrating toner Atau yang suka pake toner untuk 7 Skin Method Kalian bisa cobain si Nacific Cherry Blossom Toner ini Ini rekomen banget Dan di urutan pertama Aku punya dari I'm From Ini adalah Rice Toner Aku suka banget sama toner ini Dia ini toner yang terakhir aku pake Jadi ini masih banyak ya tonernya Kayak aku baru pake Segini belum ada setengahnya Karena emang ini awet banget sih Dia tuh formulanya cair Warnanya putih Dan kalau mau pake tuh Kayak harus dikocok dulu Karena dia tuh kayak ada 2 jenis cairan gitu loh Jadi biar kecampur Harus dikocok dulu Menurut aku Dia itu bener-bener kayak air cucian beras gitu Kalau sekilas mungkin keliatan mirip Sama si Laneige Cream Skin Refiner Tapi sebenernya beda Untuk formulanya Kalau si I'm From ini tuh Kayak lebih berasa air gitu Kalau yang Laneige itu Pas dipake tuh Berasa kayak agak thick Dia ini mengandung Rice extract 77,78% Terus dia juga mengandung Niacinamide, adenosine, dan lain-lain Fungsinya dia ini bisa untuk melembabkan Bisa untuk whitening juga Dan juga elasticity Untuk cara pakenya Biasanya aku langsung tuangin ke tangan Terus aku tepuk-tepuk ke seluruh wajah Nah untuk si I'm From ini Aku pakenya juga cukup satu layer Karena itu udah cukup banget Untuk menghidrasi dan melembabkan kulit aku Yang normal ke oily Tapi di kulit aku dia tuh Lebih berasa lembabnya Daripada menghidrasinya Kalau untuk hydrating tuh Aku lebih suka toner-toner Yang kayak si Nasivic Cherry Blossom ini Selain itu Dia juga bisa untuk mencerahkan kulit Dia ini kayak ngasih efek Instant bright gitu Di kulit aku Jadi kalau bisa pake toner ini tuh Kayak kulit aku Keliatan blowy Keliatan agak cerah Keliatan bening gitu Aku suka banget sama hasilnya Tapi kalau misalnya Dia ini dipakenya kebanyakan Hasilnya jadi mirip Kayak si Laneige Cream Skin Refiner Jadi aku pake ini Kayak bener-bener secukupnya aja Terus dia ini juga bikin kulit aku Berasa kenyal Dan kalau dipake siang hari Dia ini gak bikin kulit aku Jadi cepat minyakan juga Kalau misalnya temen-temen Suka pake toner yang bisa Untuk menghidrasi Melembabkan Terus bikin kulitnya kenyal Keliatan glowing Dan ngasih efek instant bright Mungkin kalian akan suka Si I'm From Rice Toner ini Karena aku sesuka itu juga Sama toner ini Dan ini tuh harganya Memang agak pricey ya Untuk 150 mili ini Tapi menurut aku ini worth it Oke jadi itu dia tadi My Best Toner Atau My Top 5 Toner Di tahun 2019 Disclaimer ya guys Yang aku ngomongin disini itu Semua sesuai sama hasilnya Di kulit aku Dan yang namanya hasil itu Bisa beda-beda Di setiap kulit Jenis kulit aku normal to oily Masalah kulitnya Tekstur kulit Pori-pori Komedo Dan juga jerawat PMN Kalau misalnya temen-temen Punya Best Toner Dengan versi yang lain Kalian boleh tinggalin komen di bawah Dan komen juga Kalau misalnya kalian punya Rekomendasi toner Yang harus aku coba Di tahun 2020 So ya segitu aja Video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like Comment Dan share videonya Buat temen-temen Yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video Setiap minggunya Yang dari Selasa Kamis dan Sabtu Untuk detail produknya Akan aku tulis di description box Jadi langsung check aja Kalau kalian ada pertanyaan Atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku Di atofmaru24 Dan buat temen-temen Yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini Atau di description box Makasih banyak Udah nonton video aku Dan sampai ketemu Di video aku selanjutnya Bye